Oke, sekarang kita masuk ke materi pengembangan berkelanjutan di segmen ke-3. Di segmen ke-3 ini kita akan membahas agak lebih detail mengenai urbanisasi yang merupakan juga target SDG nomor 11 yang ke-3. Jadi kalau misalnya dilihat tema SDG nomor 11 yang ke-3 ini adalah Inclusive and Sustainable Urbanization. Yang secara detail sebenarnya targetnya adalah memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan pemukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. Jadi kalau dilihat sebenarnya isunya adalah masalah urbanisasi. Jadi urbanisasi ini menjadi sebuah hal yang semakin lumrah pada era-era sekarang ini. Di mana orang memang secara nyata mencoba untuk mencari peruntungan di kota sehingga terjadi urbanisasi yang cukup besar. Adanya urbanisasi ini dapat menimbulkan banyak ketimbangan. Misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi fasilitas akan ada ketimbangan di sebuah kota. Jadi bagaimana tema ini adalah target ini mencoba untuk menciptakan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi maksudnya adalah urbanisasi yang adil bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk ada di kota. Semua orang punya kapasitas, mendapatkan kapasitas pelayanan kota yang sama di sebuah kota. Dan kita tidak melihat si penduduknya bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi orang yang berkebutuhan khusus seperti orang yang disabilitas atau orang-orang yang membutuhkan fasilitas khusus seperti misalnya orang lanjut usia. Jadi memang isunya adalah karena terjadi urbanisasi, jadi bagaimana kita menciptakan, kita mengendalikan urbanisasi tersebut supaya kita tetap memperhatikan kapasitas kota tersebut dalam mendukung orang-orang yang berurbanisasi di kota tersebut. Karena urbanisasi ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 70-an, 60-an, urbanisasi ini agak dikurangi supaya terjadi pemerataan di daerah. Tapi memang sekarang tanya adalah semua orang, hampir semua negara melakukan terjadi urbanisasi sehingga pendekatan yang digunakan adalah bagaimana kita bisa mencoba, bukan mengendalikan, tapi memanage. Jadi mengatur supaya urbanisasi tersebut dapat terjadi secara berkelanjutan. Berikut adalah data orang yang tinggal di daerah urban pada tahun 1960. Kita bisa lihat bahwa orang yang tinggal di perkotaan sebagian besar pada waktu 1960 itu hanya ada terjadi di berbagai, misalnya sedikit daerah, misalnya di daerah Eropa atau kalau bisa lihat di sini, di Australia gitu. Jadi memang pada tahun-tahun 1960, kebanyakan memang orang masih tinggal di daerah pedesaan. Dan kalau dilihat di sini, kondisinya berubah di tahun 2016. Ini data dari tahun 2016. Kita lihat hampir semua negara warnanya sudah cenderung menjadi biru di mana orang yang tinggal di daerah urban menjadi lebih dominan dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Dan hampir banyak negara dengan pendapatan yang tinggi atau high income countries seperti Eropa Barat, Amerika, Australia, Jepang, dan Timur Tengah. Nah, dari situ lebih dari 80% populasi tinggal di daerah urban atau perkotaan. Dan untuk negara middle income countries, jadi middle income, apa ya middle income countries seperti Eropa Timur, Asia Timur, Afrika Utara, dan Afrika Selatan, dan Amerika Selatan itu tingkat urbanisasinya cukup tinggi sehingga 50-80% orang tinggal di daerah perkotaan sekarang. Nah, untuk daerah yang memang low middle income itu memang masih banyak yang tinggal di daerah pedesaan tetapi itu akan berubah dengan cepat gitu karena memang tanya sekarang ini adalah karena pusat kegiatan ada di kota orang berdurun-durun datang ke kota. Berikut adalah data yang menunjukkan bagaimana perubahan orang yang tinggal di desa dan di kota terhadap waktu. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini di tahun 1960 mayoritas orang di dunia itu masih tinggal di apa namanya, di daerah pedesaan. Dan kalau misalnya kita lihat di sini peningkatan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk orang yang tinggal di perkotaan. Jadi, kalau dilihat di sini populasi webannya sekarang lebih, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Dan kalau dilihat di sini di pedesaan ini nilainya walaupun naik dia pada akhir tahun pada tahun 2000-an cenderung stagnan ini nilainya kalau dilihat cenderung stagnan cenderung ada peningkatan tapi sedikit gitu jadi memang peningkatan ini mungkin lebih dikarenakan adanya angka kelahiran di daerah tersebut gitu tapi kalau secara umum memang orang lebih banyak berpindah ke kota dan tinggal di kota sehingga kepadatan di kota menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Nah, karena ada isu urbanisasi yang cukup tinggi ini sekarang apa namanya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan kota yang mampu memberikan fasilitas yang adil bagi semua orang dengan kondisi penduduk yang tinggal di perkotaan menjadi semakin banyak. Itu saja materi di segmen ini sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih.